Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang, KRKC. Kali ini 44 ya. Dan kita belajar kali ini bahasa Jepang adalah Kokorozashi naki jinseni seikonashi. Jadi dari sini dulu ya, pada kehidupan yang tidak ada kokorozashi. Kokorozashi itu bisa diterjemahkan macam-macam, tapi sementara saya terjemahannya tekat. Ya, jadi dalam kehidupan yang tanpa tekat, seikonashi tanpa sukses atau tiada sukses. Ya, kira-kira bisa bayangkan, bisa bermayangkan. Jadi sebenarnya saya selalu memikirkan, saya selalu memikirkan atau ya kata-kata ini ya menunjukkan. Ya, sebenarnya dasarnya apa? Dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk apa gitu. Saya selalu memikirkan begitu. Ya, dan untuk apa kita dilahirkan di bumi ini? Ya, sebenarnya lahir di bumi ini itu sangat hal yang ajaib. Ya, dan kenapa diizinkan ya, kita diizinkan oleh Tuhan ya melahirkan, apa yang bisa boleh hidup di dunia ini? Mungkin ya pikirannya terlalu kaku atau gimana, tapi saya selalu memikir begitu. Ya, jadi ya sebenarnya ya menurut saya ya, atau menurut ya orang yang bikin kalimat ini ya, atau yang bikin kalimat ini ya itu kan, orang yang itu kan pemikir nenemoyang kita ya. Mereka selalu memikirkan sebenarnya kokorozashi. Kokorozashi itu tekat atau dengan kata yang lain, kita hidup untuk apa di dunia ini? Tujuannya, jadi tujuan hidup kita atau tujuan hidup saya ya, tujuan hidup saya di dunia ini seperti apa? Ya, boleh dikatakan itulah namanya kokorozashi, ya saya terjemahin tekat gitu ya. Ya, jadi coba Anda memikirkan Anda hidup untuk apa? Pernah memikirkan nggak? Ya, Anda hidup untuk apa? Ya, kalau saya sih sejak kecil ya, sejak kecil karena di organisasi agama, saya selalu, itu mungkin sudah sukses dicuci otak ya. Kalau saya sih dari dulu sejak kecil sampai sekarang, ya terus menerus tekat perdamaian dunia. Ya, memang itu ya, apa ya, seperti terlalu besar dan seperti apa namanya ya, tidak nyata atau gimana gitu ya. Tapi saya selalu percaya perdamaian dunia. Jadi saya hidup untuk mendamaikan dunia. Ya, itulah tekat saya. Kalau Anda bagaimana? Ya, mungkin ya, yang boleh yang kalau cewek-cewek yang sudah berkeluarga, mungkin tekatnya yang paling jelas adalah demi anak gitu ya. Itu ya sangat jelas ya. Ya kan? Dan kalau bapak gimana? Ya, kalau ibu sih sangat jelas ya tujuan hidupnya, tekatnya. Ya, tapi bapak gimana? Ya kan? Makanya kadang-kadang, kadang-kadang gitu ya, ini selalu dikatakan cewek lebih kuat daripada laki-laki. Ya, mungkin ya, adanya, sebabnya ada di situ juga. Dan dalam kesempatan ini ya, saya sekali lagi menjelaskan kenapa saya di Indonesia. Ya, karena saya percaya kunci perdamaian dunia ada di Indonesia. Ya, karena Indonesia banyak bangsa, ya banyak suku bangsa, bahasa, agama, budaya, tapi bisa menyatu. Dengan kekuatan itu, itu kuncinya di, apa namanya, dipergunakan untuk seluruh dunia. Ya, itu saja gitu. Cuma, saya selalu kesel ya, atau apa ya, gimana gitu. Orang Indonesia itu sendiri, kekuatannya, kekuatan sebagai manusia, itu gimana gitu loh. Kekuatan sebagai manusia adalah memikirkan sesuatu dengan pikiran sendiri, pikiran sendiri. Ya, tidak diikut-ikutan dengan opini orang gitu. Ya, itulah menurut saya kekuatan sebagai manusia. Nah, untuk meningkatkan ya, agar bisa kasih kesempatan untuk meningkatkan daya pikir ya, daya pikir oleh diri sendiri. Makanya, saya setiap bulan bikin majalah. Sebenarnya video ini juga, ya kan. Ya, saya tuh selalu tujuannya satu gitu loh. Ya, jadi, itulah apa namanya, sekali lagi ya, kokorozashi naki jinseni seiko nasi dalam kehidupan yang tanpa tekat, tidak ada sukses. Ya, jadi kalau Anda betul-betul mau sukses, ya, harus-harus, harus deh, harus memikirkan tekat. Menurut Anda, ya, tujuan hidup Anda itu seperti apa. Ya, dalam kesempatan ini, cobalah memikirkan dengan serius, ya. Dan dengan begitu, kita bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Dan ujung-ujungnya, siap, mari kita masuk sorga.